bertemu coba lagi dengan saya menceritani kadang saya agak bukan terusik ya tergelitik gitu dengan pertanyaan mas, bagaimana kalau kita bisa mengetahui anak kita itu spesial apa engga berkebutuhan khusus apa engga gitu itu kalau ada yang ciri fisik itu mungkin agak mudah gitu kalau ciri fisik misalnya yang don sindrom itu kan ada ciri fisiknya dengan wajah yang mongoloid itu semua hampir sama meskipun enggak bersaudara tapi seperti semuanya itu saudara itu kalau anak-anak ada sindrom itu kalau yang non fisik tidak mempunyai ciri fisik itu cara mengetahuinya adalah dengan membandingkan membandingkan dengan anak-anak yang lain gitu dalam tahap perkembangan usia tertentu itu anak-anak bisa melakukan apa gitu kita bandingkan dengan misalnya anak kita atau saudara kita gitu misalnya umur 6 bulan yang anak biasa sudah bisa begini kok anak saya belum gitu adik saya belum kepunuhan saya belum gitu terus umur 1 tahun 2 tahun nah itu itu kalau banyak tidak tidak samanya misalnya kemampuannya kemampuan yang umum tentunya itu segera saja berkonsultasi ya konsultasi ke dokter khusus mungkin ya ke dokter khusus yang di bidang itu oke saya mau cerita nih salam salam da ya yang menurut